Intro Halo adik-adik, apa kabar? Nah kita disini akan membicarakan bilangan ya Kalau disini kita punya bilangan 0 ya Kita tuliskan pada garis bilangan di tengah-tengah ya Nah kemudian disini angka di sebelah kanan 0 Yaitu adalah angka positif Jadi kita bisa tuliskan nilai yang bernilai positif disini ya Yaitu dengan tanda atau tidak dengan tanda Nah kalau dengan tanda disini kita bisa tulis seperti ini Nah kalau dengan tidak pakai tanda ya Disini kita pakai angkanya saja Jadi kita misalkan punya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya Nah kalau disini angkanya ada di sebelah kiri daripada 0 Ya disini kita namakan sebagai angka negatif ya kan Nah disini angka negatif harus disertakan dengan tanda Yaitu tandanya seperti ini ya Nah kemudian disini ya Kita bisa tuliskan angkanya sebagai contoh ya Disini misalkan punya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 Ya kan Nah kemudian Kalau kita operasikan Yaitu 2 bilangan Sebagai contoh misalkan disini Yaitu Kita punya Angka 1 ya Ditambahkan dengan 2 Nah berarti disini Dua-duanya memiliki tanda positif Jadi kita akan jumlahkan seperti Menjumlahkan angka pada umumnya Ya jadi 1 ditambah 2 Yaitu adalah 3 Nah kemudian Kalau kita punya Disini ya 1 Kemudian ditambah dengan Negatif 1 Nah berarti disini Salah satunya disini adalah positif Dan salah satunya adalah negatif Nah berarti Sama seperti kita Hilangkan tanda positif Di depan negatif ini Jadi kalau disini ada Positif dan negatif Dia akan menjadi negatif Jadi kita Dapat tulis disini 1 dikurangi dengan 1 Sehingga disini Dapatkan 1 dikurangi dengan 1 Yaitu adalah 0 Nah kemudian Kalau kita punya Ya Nilai disini Misalkan kita punya Negatif 1 Ditambah dengan 2 Misalkan Nah disini Kita dapat Operasikan Yaitu Secara biasa ya Jadi kita sama seperti Menuliskan dulu yang positif Juga boleh Yaitu 2 Dikurangkan dengan 1 Seperti ini Ya Nah sehingga Didapatkan Hasilnya adalah 1 Nah Selain itu Kalau misalkan Disini kita punya Ya Misalkan disini ada 2 Kemudian ada Dikurangi Dengan negatif Kita kurungkan Ya negatif 1 Misalkan Nah disini Kita lihat Kalau tadi Ada tanda Positif dengan Negatif Maka akan Menjadi negatif Ya kan Nah kalau disini Negatif ketemu dengan Negatif Akan menjadi Positif Sehingga kita dapat Tulis menjadi 2 Ditambah dengan 1 Bukan lagi Dikurangi 1 Ya Jadi 2 Ditambah 1 Sehingga kita Dapatkan nilainya Yaitu adalah 3 Nah kemudian Disini kalau kita Punya soal Kita diminta Untuk Menghitung Nilai titik-titik Di dalam Soal ini Nah kita punya Disini negatif 31 Dikurangi Negatif 12 Sama dengan Titik-titik Ditambah dengan Titik-titik Maka hasilnya Adalah titik-titik Ya kan Nah Kita lihat disini Ya Angka negatif 31 Kita masukkan dulu Ke titik-titiknya Yang pertama Ya Kemudian disini Tandanya Berubah dari Negatif menjadi Positif Nah kita lihat Kalau negatif menjadi Positif Harus disebelahkan Dengan angka Negatif juga Ya kan Nah seperti ini Nah kita lihat Ternyata di depan Angka 12 Di belakang negatif Disini ya ada Negatif juga Jadi disini Sudah cukup untuk Mengubah negatif Di depan disini Menjadi Positif di belakang Jadi kita hanya Pindahkan angkanya saja Yaitu 12 Di belakang positif Seperti ini Nah Kemudian kita Jumlahkan ya Negatif 31 Dengan 12 Nah kita lihat Tandanya 31 disini Dengan 12 Ya Lebih besar mana Angkanya Lebih besar 31 kan Nah disini 31 nya ternyata Tandanya adalah negatif Jadi kita tulis Hasilnya pasti akan negatif Ya kan Nah kemudian Disini 31 Kita kurangkan Dengan 12 Dan kita dapatkan Yaitu 19 Sehingga Diperoleh disini Hasilnya yaitu adalah Negatif 19 Paham ya Sampai ketemu Pada pembahasan Soal selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!